Intro Selamat bertemu saudara-saudari di video kita kali ini Kita mau mengenang, berterima kasih dan juga berbincang-bincang Dengan para misionaris terakhir Dan secara khusus, di samping kita sudah hadir Pastor Yohanes Hemmerle Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Pastor Yohanes Selamat pagi Pastor Yohanes Selamat pagi, hampir siang Hampir siang, pagi menjelang siang Apa kabar Pak Ter? Ya, kabar mulai lebih baik sekarang Karena sudah mulai lagi membuka museum Tanggal 29, pelan-pelan kami buka lagi Belum lengkap semua, tapi mulai Benar, sesudah kita menjalani masa darurat dari COVID-19 Sekarang kehidupan dengan tetanan normal baru Pelan-pelan kita mulai jalankan lagi ya Dan kabar baik itu berarti mutlak perlu karena ada sama kita 55 karyawan atau kontrakan Dan putukkaji dan dapa Dan ada minitso Dan kami mutlak tergantung juga pada orang yang datang pengunjung Karena Dan tak berkata Syaraman from 1105 juta Bula-belahan diangal karena COVID-19 Tentuk museum tidak ada itu lagi Jadi lagi, tapi sudah mulai kabar baik Mulai lagi, mudar-mudahan Untuk berkata dari COVID-19 Tiba di Indonesia 21 Juli pada Pesta Santo Laurentius dari Prendisi, 1971. Oh tahun 1971 sudah tiba di Indonesia. Dan itu penting karena di Jerman 2 tahun lamanya saya kerja di paroki dari Laurentius Prendisi. Tiba di Nias pertama kali Nias waktu itu, 8 Agustus 1971. Dan waktu itu, itu Pesta Santo Yohannes Maria Fianai, pastor dari AS, pelindung saya. Oh selalu kebetulan ya? Selalu. Waktu tanggal... Bukan kebetulan, pasti penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi, sehingga pas momen-momen itu. Ya. Jadi petugas di Nias pertama kali Nias di Gunung Sidoli. Di Gunung Sidoli ini ya? Gunung Sidoli tahun 1972 menjadi rektor distrik, mengganti pastor Anicet. Dan distrik, tidak ada paroki disebut waktu itu. Oh. Distrik itu termasuk sampai Galasa dan kecamatan Tuan Bagua. Dan sedikit lagi Hiliduho. Dan sedikit dari Mandrehe dan dari Gide. Luas kade. Oh gitu luas waktu itu ya? Luas itu ya. Dan waktu itu jalan kaki. Oh. Dan kalau kealasomba man ya, tiga minggu di jalan waktu itu. Oh. Dan waktu itu saya juga selalu membawa agregat Honda tiga ratus watt dan putas lights di malam hari. Oh. Salah satu. Dan itu mendidak tenaga juga ya. Karena malam hari sering di lapangan terbuka. Ya. Sampai di atur dan di. Dan harus dibawa juga bahan bakarnya, bensinnya ya. Di bawah itu semua. Supaya bisa diputar selain gitu. Jadi tiga minggu di Alasa. Luar biasa. Ini. Satu stasi 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 berikut sampai sana dan di calon lain pulangnya. Berarti turne ya. Turne terus ya. Dari kampung ke kampung. Setiap hari berganti dan berjalan terus. Ya. Sungguh-sungguh kehidupan seorang pewarta yang luar biasa ya. Nah. Dari antara sekalian pengalaman-pengalaman sebagai misionaris, mengunjungi umat. Apa dari antara pengalaman itu yang paling berat Pastor Yohanis rasakan atau merupakan tantangan yang sangat sulit? Tidak tahu apa yang paling sulit ya. Pokoknya kalau kena malaria, kalau sakit atau apa ya. Bukan senang kita ya. Atau di turne panjang ya berarti waktu pergi ya. Baru lebih ringan kalau sudah lewat pertengahan mulai pulang-pulang. Jadi turne dulu itu ya pergi selalu sedikit berat itu ya. Siapkan itu semua mulai ya. Dari antara pengalaman-pengalaman itu mungkin ada satu pengalaman atau dua yang Pastor Yohanis merasakan mengembirakan sekali atau mempahagiakan. Apa antara lain dari pengalaman-pengalaman selama ini yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan? Dulu umpamanya dari waktu mulai 48 stasi di distrik Gunung Sidoli. Waktu saya pindah 75. Menjadi 75. Dan artinya ada pembukaan stasi baru dan stasi baru itu selalu menggembirakan. Hampir selalu menggembirakan mereka pesta buat kabar-kabar di losu itu ya. Sungguh satu pesta menarik. Kita lihat bahwa kerja kita itu tidak sia-sia ada buahnya. Ya melihat kita berguna ya dan orang senang dan menunggu sampai kita datang ya. Kemudian pelan-pelan Pastor Yohanis mengkhususkan diri untuk memperhatikan kebudayaan nias dan memprakarsai untuk mendirikan satu museum yakni museum pusaka nias. Itu bagaimana sejarahnya? Sejarahnya berarti sesudah Gunung Sidoli saya dipindahkan satu setengah tahun di Lahewa. Kemudian sembilan tahun di Teluk Dalam. Dan Teluk Dalam itu termasuk Amandaya, Arame dan sebagian kecil dari Lahu Zagong. Dan lebih dari 80 stasi. Dan itu menjadi dasar bagi saya juga selalu di stasi. Menanyakan juga banyak hal tentang budaya, tentang tradisi. Dan saya kumpulkan, kumpulkan itu. Dan juga ketemu dengan turis. Mereka tinggalkan foto kubi dari buku budaya atau apa. Dan mereka tanya kalau kita tidak tahu menjawab, kita harus juga tanya sama orang. Di situ mulai di Teluk Dalam, mulai itu terbuka untuk bagian budaya untuk tradisi lisan itu. Dan banyak dikumpulkan yang sampai sekarang belum diterbitkan semua. Masih dilajar ya. Tapi bahan sudah banyak. Bahan. Diantara buku-buku yang sudah diterbitkan itu, ada beberapa yang sudah dipublikasikan. Antara lain apa yang bisa? Dari waktu itu, waktu di Teluk Dalam. Ada banyak yang sudah dipublikasikan dari Onolalu, dari Arame, dari... Tapi yang terakhir itu, Mania Möle. Ini. Khusus wilayah, wilayah dari... Dulu disebut Maina Möle. Tapi nama asli Mania Möle. Mania Möle. Mania berarti... Bukan sangit hati. Asundu Döde. Apa itu? Mania Döde. Leluhur Möle. Dia... Nostalgia tentang daerah Kongo yang dia tinggalkan ya. Rindu akan... Nostalgia. Dan itu dikatakan Mania Döde. Leluhur Möle. Merindu ya. Merindukan... Itu menjadi nama kejamatan di sana atau orang itu semua. Itu arti nama Mania Möle. Jadi itu penuh dengan... Banyak... Banyak... Banyak tradisi-tradisi. Yang sekarang tidak dapat lagi ya. Ya. Yang sudah hilang. Soalnya banyak orang narasumber sekarang tidak ada lagi. Ya. Benar. Kosong-kosong di kampung kalau kita tanya. Tidak ada lagi yang tahu ya. Ya. Jadi... Itu seperti titik terakhir bagi saya masih kumpulkan sekian banyak tradisi lisan dan budaya. Ya. Ya. Beruntung sekali kita di Nias memang awal. Itu sembilan tahun di Teluk Dalam. Kemudian tiga tahun Gunung Sidroli. Ya. Habis itu sepuluh tahun di Teluk Sidroli. Oh. Dan ini juga wilayah yang sangat bagus untuk tradisi lisan, untuk budaya, untuk apa ya. Sangat berguna ya. Dan dari wilayah Teluk Sidroli di Ulunoyo dikumpulkan juga benda-benda ya. Yang ada di museum. Jadi itu sangat berguna. Ya. Dan kita memang sangat berterima kasih karena Nias ini sangat kaya dengan peninggalan-peninggalan budaya yang sampai sekarang pun masih banyak yang masih terjaga, yang masih tetap lestari ya. Dan kita harap ke depan nanti dengan usaha pusaka Nias ini ya orang semakin menghargai. Ya. Dan karena ada museum, ada juga kemungkinan kita dapat benda-benda artefak yang sudah dibawa ke luar negeri, dibawa kembali. Ya. Umpamanya dari Belanda, dari Tilburg, saya baru pulang sekian banyak patung Nias. Ya, kembali ke sini ya. Atau dari misionaris protestan krank. Ya. Mendapat satu roba buaya, satu baju cirak dari kulit buaya. Sudah 30 tahun di jaman, dia kasih sama saya itu di museum. Oh. Atau satu mantulu suster di Nias, protestan, punya juga satu benda unik di kembalikan ya. Jadi kalau ada museum, kita buka kemungkinan mau kasih itu kembali ya. Ya. Daripada semua benda-benda berharga itu terpencar di seluruh dunia, ini kesempatan untuk dikembalikan dan kita bisa melihatnya kembali dan menghargai itu. Luar biasa, Pastor Johannes. Jadi di tiap tempat di mana saya didugaskan, saya selalu sambilan kumpulkan benda atau tradisi atau budaya kumpulkan itu ya. Ya. Baik, terima kasih Pastor Johannes. Menarik sekali pengalaman dan pelan-pelan mulai mengkhususkan diri memperhatikan budaya. Saya ingat dan saya ikut waktu pesta 50 tahun imamat Pastor Johannes ya. Iya. Dan pada pesta itu, Pastor Johannes sendiri memberikan renungan. Dan satu hal yang sangat menarik untuk saya waktu itu ketika Pastor Johannes bercerita tentang hubungan kita dengan protestan dalam lingkup pewartaan di sini. Dan Pastor Johannes waktu itu mengatakan, saya minta maaf dengan ini sebagai misionaris terakhir. Mengapa Pastor Johannes minta maaf? Atau tentang apa minta maaf waktu itu? Satu, karena saya seperti dah akhir di sini misionaris Jerman. Benar. Yang lain tidak bisa lagi. Iya, iya. Sudah ada yang pulau sudah banyak. Kesempatannya akhir. Kemudian di kampung saya dulu di Jerman, ya kami tidak pernah masuk gereja protestan. Itu seperti murtad ya. Begitu suasana dulu ya. Ada seperti pertentangan atau permusuhan keras ya. Suasana ya. Tidak lagi permusuhan tetapi kalau masuk gereja protestan seperti murtad ya. Oh, bahkan seperti murtad ya. Tetapi suasana dulu dan saya bilang itu di Jerman itu dulu 30 tahun lamanya perang. Itu perang agama ya. Antara kristian, antara katolik dan protestan. Iya. Perang 30 tahun. Atau raja-raja itu yang mengandu agama ini dan agama itu ya perang ya. Ya. Dan waktu itu, ya sejak itu ada warisan itu. Sehingga gampang mempaman ya kita bisa mendiskreditkan yang lain atau mengecek atau apa ya. Jadi itu juga dialami di sini. Sehingga kita senang suasana itu sudah jauh lebih baik ya. Saling menghormati dan tidak lagi suasana seperti dulu ya. Karena itu bukan saya mengalami itu. Melainkan umat juga. Tapi tentu kita pertama harus mulai ya. Mulai. Untuk menciptakan suasana yang baik. Saling menghormati dan apa dan. Saya hanya sadari ya kita sudah masuk di dalam ladang yang sudah dikerjakan oleh protestan ya. Oh ya. Bukan. Bukan banyak. Bukan hanya. Apa itu. Non agama di sini. Mereka banyak yang dari agama protestan juga masuk ke gereja katolik ya. Ya. Jadi seperti mereka sudah mendahului mengerjakan itu ya. Ya. Menanam. Ada yang menanam ada yang menuai atau apa ya. Jadi kita juga kadang-kadang menuai apa yang kita tidak menanam. Yang sudah mereka mulai ya. Itu dan itu harus diterima dan dihargai ya. Benar. Tapi karena itu saya lihat. Juga hubungan baik dengan Evorus. Ya. Kami sudah mengundang dia waktu dibuka pameran di sini. Berarti membuka pameran Ergumenis ya. Memperingati tenggelamnya kapal Van Imhof. Dengan lebih 400 orang di Indonesia yang tenggelam. Dan masuk di situ Evorus Nias dulu. Dalam masih Jerman ya. Bencana itu ya. Ya. Dan anak misionaris protestan. Ya. Di gereja protestan baru disedari karena pameran kita. Oh kalau begitu Evorus pertama sama kita. Orang Jerman. Bukan Atto Fönat. Ya ya. Jadi baru disedari ya. Ya. Karena itu bagus. Dan kita juga. Saya juga dapat dari Evorus buku pertama dari Denninger. Yang dia menerjemahkan. Enci Lukas. Hmm. Itu yang pertama misionaris ya. Kemudian juga kitab suci pertama kami pameran di sini ya. Ya. Jadi ada hubungan baik ya. Ya. Dan kami selalu mengatakan itu museum Nias. Bukan museum pastor, museum katolik. Ini museum Nias. Ya. Jadi umum untuk semua ya. Ya. Mudah-mudahan semua masyarakat Nias merasa bahwa ini adalah untuk kita semua. Bukan hanya katolik. Bukan hanya kristen. Tetapi milik kita semua. Dan juga mungkin pemerintah juga kita himbau supaya ikut juga memberikan kontribusi membantu. Ya. Kita baru satu bulan yang lalu siapkan dokumen MOU disepakati bersama. Oh. Dari empat kabupaten dan balikota. Bahwa museum ini adalah museum Nias. Bukan museum kota Gunung Sidoli. Oh. Dan itu ditandadengani dari empat bupati dan balikota. Ya. Dan saya. Dan dengan itu bisa kita juga minta bantuan dari kabupaten lain. Selama ini tidak bisa. Hanya. Mereka mengatakan kami hanya bisa membantu sesuatu yang ada di wilayah kami. Oh. Maka itu hanya kota Gunung Sidoli. Kota Gunung Sidoli sangat minim ya. Ya. Jadi sekarang dengan kelima daerah tingkat dua. Kapan. Baik kabupaten dan kota Madiak. Sama-sama merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab juga untuk mendukungnya. Ya. Dan baktumengeluh. Dan gubernormen dengar itu. Ya. Ya. Kala begitu. Kita ambil saksa kemudian kadanya. Karena disini tidak dapat. Ya. Hanya dalam baktutiga tahun bisa satu kali proposal. Ado dapat hibak seratus suta apa itu ya. Ya. Maka kita ambil itu kemudian. Kemudian terjadi. Di tandatangani bersama MOU. Gubernur Medan. Dan saya. Waktu saya ilmias. Waktu saya ilmias. Dan sekarang kita bersama berarti Medan ya. Dari provinsi juga sudah menunjukkan. Diharapkan lebih menguntungkan. Baik. Terima kasih banyak Paster Johannes. Atas bincang-bincang kita. Cerita. Karya sebagai misionaris. Nias. Dan kita berharap Paster Johannes panjang umur. Supaya tetap melanjutkan karya ini. Dan kepada kita semua. Yang sudah mendengar cerita Paster Johannes ini. Diharapkan kesadaran kita. Sambil bersyukur. Kepada para misionaris kita. Yang telah memulai. Karya. Pewartaan Kabar Sukacita. Baik dengan secara khusus seperti ini. Untuk memperhatikan museum. Dan ini kekayaan besar. Bagi kita. Khususnya masyarakat Nias. Yang harus kita dukung bersama. Supaya dapat berjalan untuk selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Dan semoga Paster Johannes tetap sehat. Dan kepada kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Horas Yahobu. Yahobu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.